Hai bro ya ini gua temen gua nek ceritanya dapat panggilan untuk perbaikan ini di satu tempat wilayah kawasan Blok N kita sekarang di belakang melawai tutorialnya ya jangan lupa di skip dulu nih lanjut lanjut ya pemirsa ini yang kita tunggu orangnya udah datang ya ya Pak Elton ya kita cek lokasinya ini Pak ya ini kita masuk di dalam loken Pasarayang ya Cipeng ya sekarang kita menuju ke dapur raya iya nih wilayah kawasan Blok M Pasaraya wah ini banyak burung-burung yang menyala ini bagian lokasi dari dapur raya bagian lokasi bagi dapur raya ini juga mau menuju lokasi tempat untuk yang akan kita eksekusi ini ya ini bagian yang akan kita kerjakan seperti apa dapurnya ini pemirsa eh di luar jalan salah satu ini bisa di belakang Pak coba buka cil ya Wow boleh tahu masalahnya apa nih Pak itu Pak bocor itu Pak Oh bocor tusuk pisau ada lubang kecil yang dibawa bukan itu Pak di luar jalan salah satu itu ada bolongnya nih bolongnya ya oke oke para pemirsa untuk perbaikan kulkas yang tertusuk pisau ya yang tertusik pisau sebelum kita perbaiki kita pastikan untuk kompresor mesin itu dalam keadaan baik ya artinya kita cek ampere nya juga jika ampere melebihi dari satu ke atas itu berarti kompresor sudah tidak baik tapi jika kompres ampere masih di bawah 0,4 atau 0,5 itu masih tergolong bagus sekarang kita tes belum ada kehidupan di pemirsa ini kita sudah buatkan untuk bagian penyambungan pentil dimana fungsi dan penggunaan penyambungan pentil ini adalah untuk pengisian kreon dan menggunakan analiser atau alat ukur ya setelah itu kita kasih untuk pengurusan ini pengurusan dengan cara pengeboran dan kita siapkan juga satu buah tang ampere untuk pengukuran maksimal ampere yang digunakan oleh kompresor ini dia menggunakan listriknya berapa watt Oke sekarang kita coba langsung kita hidupkan ya ini sudah kita hidupkan dan bagian setang ampere ini menunjukkan 0,50 6 artinya masih standar dan masih digunakan sekarang kita gunakan analiser untuk pengisian kreon analiser kita buka untuk sirkulasi udara pada bagian dinding-dinding atau jaringan jalur kreon biarkan dulu darahnya terbuang buka langsung pasang buka langsung pasang buka langsung pasang buka langsung pasang buka ini kita blushing dulu sebelumnya dengan menggunakan freon yang ada setelah kita blushing kita tutup dan udara yang sisa-sisa akan terbuang pada bagian pengurasan dan kita biarkan bagian analiser ini hingga jarum ke di bawah nol sekarang kita lihat dari jarak jauh sedikit pemirsa pada kabur orang-orangnya pada serius tak menonton ya ini masnya dan ini coba lagi halo ini masnya halo ini si pemilik ya atau owner bahasa Inggrisnya dengan saya adalah tukangnya oke pemirsaan nih kita sedang proses ya pengurasan ini bagian pengurasan iya jadi akhirnya sampai udaranya sampai bersih cepet dong kerjanya banyak dong ini ya para pemirsa ini kita dikasih apa namanya disediakan kopi oleh sang pemilik makasih bang ya terima kasih bu ya kopinya mudah-mudahan banyak rezekinya ya ya amin kasih 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 belakangan sayang banget kopinya panasan enggak udah cukup nah dirasa udara sudah mulai sedikit pengeluaran ya kita bisa langsung matikan dengan cara membakar atau kita bunte ya abone ol Terus lagi ya, bro. Eh, masih ada! Masih ada. Ini aku pencet itu. Iya, iya. Pencet aja. Terima, terima. Terima, terima. Sempurna. 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 Sekarang bisa kita lakukan. Yang namanya, Peros. Muka berhasil ya, pemirsa ya. Tanpa kendala. Muka berhasil ya, pemirsa ya. Tanpa kendala. Tengah? Tengah. Tengah. Hmm? Sedih. Tengah. Sedih. boleh cek sebentar ya ya pemirsa ini adalah hasil akhir dari perbaikan kulkas yang saya perbaiki ini dengan tambah 1 2 dan 3 itu kita menggunakan lem lakostik hasilnya Alhamdulillah sudah baik dan sudah bisa dingin kembali oke pemirsa ikuti terus tutorial saya perjalanan memperbaiki kulkas yang sekarang ada di wilayah Pasar Raya Blok M Japur Raya Japur Raya Japur Raya Japur Raya ya sama-sama hai 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 disana proyeknya oleh kulkas sudah beres di kelas mantap